Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, Tuhan pelihara, karena kasihnya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa sebijimu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, dan penyiharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menolongku, selalu menolongku. Selalu menolongku, selalu menolongku. Dia mengenyangkanku, dan penyiharaku. Jangan lupa menolongku seumur hidupku. Terima kasih Dari Tuhan Sebelum kami melakukan aktivitas kami Kami mohon Tuhan tetap menyertai kami melalui firmanmu Berkati kami Agar kami dapat melewati hari-hari kami Dengan penuh sukacita Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Bapak Ibu Renungan kita hari ini terambil dari Kitab 2 Timotis 2 Ayatnya yang ke-19 Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian Demikian firman Tuhan Tapi dasar yang diletakkan Allah itu Teguh dan materinya Ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya Dan setiap orang yang Menyebut nama Tuhan Hendaklah meninggalkan kejahatan Bapak Ibu yang saya kasih Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Setiap pribadi di dunia Pasti memiliki ciri khas Yang hanya ada pada dirinya Dan tidak terdapat pada diri orang lain Ciri tersebut Tentunya membantu orang lain Di dalam Mengidentifikasi siapa sebenarnya dirinya Misalnya Saya memiliki ciri Yang khusus Dan khas Di dalam diri saya sendiri Dan itu membantu saya Dikenali oleh orang lain Misalnya dari segi fisik Saya memiliki kulit yang Warna hitam Rambut yang ikal Dan pendek Dari intonasi suara Dan gaya saya berjalan juga Orang dapat mengenali saya Dan tentunya ini Hanya ada pada diri saya Jadi Dengan melihat saya Dengan memperhatikan ciri Yang ada pada diri saya Maka orang lain Pasti mampu mengenali Dan mampu mengidentifikasi Bahwa itu adalah saya Dan jika salah satu Ciri yang Tersebut Tidak tampak pada diri saya Walaupun mungkin Ada 80% Dari ciri Yang mendekati Dengan diri saya Maka orang akan Meragukan Itu diri saya Demikian halnya Dengan Umat Tuhan Pastilah umat Tuhan Mempunyai Ciri-ciri tertentu Dan spesifikasi tertentu Dan ciri tersebut Tidak dimiliki Oleh orang lain Jika salah satu Ciri itu Tidak muncul Di dalam dirinya Maka Bisa dipastikan Bahwa mereka itu Bukan adalah Umat kepunyaan Tuhan Bacaan kita Dalam 2 Timotius 2 ayat 19 Mencoba menjelaskan Ciri khas Umat Tuhan Kepada Timotius Hal ini penting Agar Pinopius Bisa mengenal mereka Yang betul-betul Adalah umat Tuhan Hal ini juga Sekaligus Menjadi rambu Bagi Timotius Agar dia Senantiasa menjadi Gambaran umat Allah Apa yang menjadi Ciri dari Umat kepunyaan Allah Dalam bacaan kita Paulus menyebutkan Dua ciri khusus Yang harus dimiliki Sebagai orang Kepunyaan Allah Yang pertama Seorang yang dikatalurkan Sebagai Milik Allah Adalah Mereka yang betul-betul Dikenal oleh Allah Tidak satupun Umat miliknya Terluput dari Pengenalan Allah Sama halnya Ketika kita Memiliki Sebuah benda Kita pasti Betul-betul Mengenalnya Walaupun Banyak orang lain Yang memiliki Benda yang Hampir sama dengan Benda yang kita miliki Namun Kita pasti bisa Membedakan Mana milik kita Dan mana milik Orang lain Yang kedua Paulus Mengatakan bahwa Seorang yang disebut Sebagai umat Kepunyaan Allah Adalah mereka Yang meninggalkan Kejahatan Ini menjadi Ciri mutlak Yang kedua Sebagai orang Yang disebut Sebagai Kepunyaan Allah Paulus Menempatkan Ciri ini Karena dia Menyadari Bahwa Allah Yang kita Sembah itu Adalah Allah Yang kudus Kekudusannya Membuat Allah Tidak Menginginkan Perbuatan-perbuatan Yang penuh Dengan Dosa Sehingga Jika ada Orang yang Mengatakan Bahwa dirinya Adalah Umat Kepunyaan Allah Namun Di dalam Kesehariannya Dia Senantiasa Melakukan Tindakan Kejahatan Memikirkan Hal-hal Yang jahat Yang Tindak Baik Dan suka Mengatakan Hal-hal Yang buruk Misalnya Seperti Bergosip Melakukan Tindakan Tindakan Provokatif Kita Melihat Orang Senang Dan Senang Melihat Orang Susah Maka Sesungguhnya Mereka Tidak Layak Disebut Sebagai Umat Kepunyaan Tuhan Bapak Ibu Saudara Yang Saya Kasihi Di Dalam Nama Tuhan Yesus Pagi Ini Firman Tuhan Dengan Tajam Mengingatkan Kita Sebagai Orang Yang Mengaku Sebagai Umat Kepilihan Allah Pertanyaannya Adalah Benarkah Kita Umat Kepunyaan Allah Jika Benar Maka Dua Ciri Tersebut Harusnya Melekat Di Dalam Diri Kita Jika Salah Satu Ciri Tersebut Belum Ada Pada Diri Kita Sudah Saatnya Kita Mengevaluasi Diri Lalu Menunjukkan Identitas Kita Dengan Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Berkenan Di Mata Allah Kiranya Kasih Allah Menolong Kita Untuk Melakukan Firmannya Tuhan Yesus Memberkati Bapak Ibu Sekalian Mari Kita Bersatu Di Dalam Doa Kita Berdoa Allah Bapak Yang Baik Pagi Hari Ini Tuhan Menuntut Kami Untuk Mengenal Diri Kami Sebagai Umat Kepunyaan Allah Tuhan Ada Dua Ciri Khusus Yang Harus Kami Miliki Di Dalam Diri Kami Yang Pertama Adalah Umat Itu Adalah Umat Yang Betul Allah Kenal Dan Yang Kedua Adalah Mereka Yang Disebut Sebagai Umat Kepunyaan Allah Adalah Mereka Yang Betul Melakukan Tindakan Yang Sesuai Dengan Firman Tuhan Hari Ini Kami Memohon Kasih Tuhan Menuntun Kami Agar Kami Senantiasa Dapat Dikenali Oleh Allah Dan Senantiasa Melakukan Hal-hal Yang Berkenan Di Hadapan Mu Dan Menjauhi Hal-hal Yang Jahat Di Mata Tuhan Biarlah Kasih Menuntun Kami Dan Menolong Kami Hari Ini Kami Juga Berdoa Khusus Buat Anak-anak Yang Saat Ini Mempersiapkan Diri Mengikuti Ujian Di Masa-masa Pandemik Tuhan Kami Mohon Kasih Tuhan Tetap Menyertai Setiap Anak-anak Tuhan Yang Saat Ini Sedang Mempersiapkan Diri Untuk Menghadapi Ujian Biarlah Tuhan Yang Memberikan Hikmat Kepintaran Kepada Mereka Biarlah Kasih Tuhan Memberkati Mereka Agar Mereka Senantiasa Mempersiapkan Diri Agar Di Saat Mereka Melakukan Ujian Mereka Dapat Menjawab Setiap Soal Dan Mereka Memperoleh Hasil Yang Baik Ini Doa Kami Berdoa Di Dalam Nama Tuhan Yesus Yang Adalah Juru Selamat Kami Yang Hidup Amin Mereka